Harga 5 jenis pangan di kota Denpasar hari ini, Senin, 15 Agustus 2022, mengalami penurunan. Cabai merah besar jadi 55.000 rupiah dari sebelumnya 55.500 rupiah. Cabai rawit merah turun menjadi 36.730 rupiah dari sebelumnya 51.250 rupiah. Bawang merah turun menjadi 32.500 rupiah dari sebelumnya 35.000 rupiah. Tomat turun harga menjadi 10.000 rupiah dari sebelumnya 11.000 rupiah. Dan daging ayam broiler turun menjadi 36.250 rupiah menjadi 37.000 rupiah. Harga di atas, yang paling mengalami penurunan signifikan adalah cabai rawit. Berikut harga pangan di kota Denpasar hari ini, Senin, 15 Agustus 2022, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, kota Denpasar. Bawang merah 32.500 rupiah, kilogram. Bawang putih 20.000 rupiah, kilogram. Cabai merah besar 55.000 rupiah, kilogram. Cabai rawit 36.750 rupiah, kilogram. Tomat 10.000 rupiah, kilogram. Gula pasir lokal 14.250 rupiah, kilogram. Telur 1.650 rupiah, butir. Tepung terigu 11.000 rupiah, kilogram. Mie instan kari ayam 2.500 rupiah, bungkus. Daging ayam broiler 36.250 rupiah, kilogram. Minyak goreng curah 15.500.000 rupiah, liter. Minyak goreng bermerek 1.19.000 rupiah, liter. Minyak goreng bermerek 2.20.000 rupiah, liter. Beras premium 11.750 rupiah, kilogram. Beras medium 9.350 rupiah, kilogram. Beras C4 11.000 rupiah, kilogram. Desbo Art Beras C4 11.000 rupiah, kilogram. 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 Terima kasih.